Sosok Vegapunk akhirnya mengakui kehebatan dari kelompok Topi Jerami sebagai sebuah kelompok bajak laut. Hal ini bisa kita lihat dalam chapter 1062 kemarin, di mana salah satu kloningnya menyebutkan untuk tidak macam-macam dengan sosok Nico Robin dan Roronoa Zoro. Menurut kloning tersebut, kedua karakter ini memiliki kekuatan dahsyat dan juga kecerdasan luar biasa. Dalam beberapa momen, kita mengetahui jika kru Topi Jerami seringkali diremehkan oleh para musuhnya, padahal pencapaian besar yang mereka lakukan sangatlah luar biasa. Bahkan, dalam pertempuran di Onigashima mereka masih dianggap bukan ancaman besar, kita bisa melihat King nampak tidak percaya dengan kekalahannya, berkat ras Lunarian yang dia miliki. Kaido pun menganggap Luffy seperti halnya bajak laut muda lainnya, yang masih belum memiliki pengalaman dan hanya bermodalkan nekat. Hampir 90 persen pertarungannya melawan Luffy, Kaido nampak meremehkan kekuatannya, sampai kemudian dia mengaktifkan Houshoku Haki tingkat tinggi dan juga membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Bagaimana sosok kloning Vegapang pertama mengakui kehebatan Roronoa Zoro dan juga Niko Robin, seolah memberikan kita bukti jika sang ilmuwan tersebut memperhatikan kelompok ini. Berdasarkan hal tersebut, ada kemungkinan juga jika dia mengetahui tentang kekuatan dahsyat dari buah iblis Hito Hito no Mi model Nika milik Luffy. Ada beberapa alasan yang mendukung spekulasi bahwa Vegapang mengetahui buah iblis Nika. Buah iblis tersebut merupakan incaran pemerintah dunia selama 800 tahun belakangan ini, meskipun memang mereka gagal untuk mendapatkannya. Kemudian Luffy juga lah yang merupakan sosok yang memiliki buah iblis tersebut. Dan bahkan sebelum buah iblis tersebut diketahui, Luffy sudah menjadi pusat perhatian pemerintah dunia selama ini. Dan berita yang paling mengejutkan, tentunya momen kemenangan dan kebangkitan buah iblisnya di pertempuran Onigashima, yang semakin menaikkan reputasi Luffy, serta kekuatan buah iblisnya. Bukan tidak mungkin jika Vegapang sangat-sangat tertarik dengan buah iblis yang selama ini menjadi incaran pemerintah dunia. Dan dengan kemunculan kelompok topi jerami di pulau Egghead, kesempatan tersebut akhirnya muncul di depan mata. Mungkin, inilah alasan mengapa kemudian kelompok topi jerami diselamatkan oleh kloning Vegapang. Mereka ingin mendapatkan kepercayaan kelompok topi jerami dan Luffy, lalu kemudian mengkloning kekuatan buah iblisnya. Dengan begitu, Vegapang kemudian bisa menciptakan buah iblis tandingan, yang mana kekuatannya mirip atau mendekati level kekuatan buah iblis Nika. Dengan memiliki kekuatan paling mengerikan di dunia, yang diakui sendiri oleh para Gorosei, rasanya memang wajar jika kemudian Vegapang sangat penasaran dengan buah iblis Luffy. Dia tentunya ingin meneliti apa yang membuat buah iblis tersebut spesial serta luar biasa, dan misi utamanya tentu adalah menciptakan kekuatan yang sama dengan buah iblis aslinya, seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya. Menciptakan atau menirukan kekuatan buah iblis bukanlah sesuatu yang asing bagi Vegapang. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya dia juga pernah mengerjakan hal yang sama, ketika ia melakukan kloning terhadap buah iblis milik Kaido, yang diminta oleh pemerintah dunia. Kaido pun sempat ditangkap dan menjadi subyek penelitian Vegapang selama beberapa tahun. Vegapang mencoba untuk mencari tahu apa yang membuatnya menjadi kuat, dan bagaimana dia bisa berubah menjadi naga. Dan buah iblis buatan Vegapang tersebut, adalah buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke, yang merupakan hasil kloning dari kekuatan buah iblis Kaido. Meskipun memang kita tidak mengetahui, mengapa kemudian Vegapang menganggap buah iblis buatan tersebut merupakan produk yang gagal. Oleh karena itu admin menyimpulkan, bukan sesuatu hal yang mustahil bagi Vegapang untuk menirukan atau membuat kloning dari kekuatan buah iblis Nika. Apalagi saat ini mereka berada di wilayah kekuasaannya, tentunya itu menjadi momen yang sangat berharga bagi Vegapang. Menarik tentunya untuk melihat interaksi antara Vegapang dan juga Luffy, serta berapa banyak misteri yang akan segera terungkap dalam art ini. Oleh karena itu, jika kamu punya pendapat lain mengenai hal ini, jangan lupa tulis di kolom komentar.